Komunitas Indonesian Association for Computational Linguistics merupakan komunitas peneliti dan pemerhati bidang linguistik komputasi untuk bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Workshop ini sudah ketiga kalinya diadakan. Yang pertama diadakan di Universitas Indonesia dan yang kedua diadakan di Kampus UIN Syarif Hidayatullah dan yang ketiga di BINUS University Ruang 800 BINUS Anggrek. Workshop ini dilaksanakan secara bekerja untuk menunjang penelitian di bidang komputasi linguistik. Workshop ketiga yang diadakan pada hari Rabu hingga Kamis, tanggal 12 dan 13 Juli ini mengundang beberapa pembicara, yaitu Totok Suhardianto mempresentasikan Part of Speech Taking, Ivan Fani mempresentasikan Deep Learning in Text Processing, Hananto Sudarto mempresentasikan mengenai Translation Tools dan terakhir Derwin Soehartono mempresentasikan mengenai Argumentation Meaning. Workshop ini bertujuan untuk mengatur, mendorong, dan mendukung koordinasi serta kerjasama nasional dalam mengembangkan sumber bahasa lisan dan berbagai metodologi maupun teknologi pengolahan suara ucap. Kolaborasi yang sistematis antar banyak universitas di Indonesia dan di dunia industri di bidang pengolahan bahasa sangat penting untuk membangun metodologi umum dan deskripsi kinerja dari teknologi pemrosesan suara ucap serta evaluasi kuantitatif dari bahasa Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para peserta workshop. Ya, acara ini dibuat sebenarnya untuk media di mana para peneliti, industri, dan mahasiswa bisa sharing ilmu, bisa sharing ber-networking jadi supaya secara khusus untuk pemrosesan di teknologi bahasa jadi nggak semua topik di-cover tapi hanya untuk pengolahan bahasa saja. Pembicaranya ada yang pertama tadi Pak Toto Pak Toto itu ahli bahasa dari Universitas Indonesia terus nanti siang akan ada Pak Ivan Pak Ivan itu bidangnya di machine learning nanti siang beliau akan membahas tentang machine learning di bidang pengolahannya di teks lalu besok pagi akan ada Pak Hananto itu pakar untuk translasi bahasa jadi untuk penterjemahan kebetulan dia merupakan ketua perhimpunan penerjemah Indonesia lalu yang keempat kebetulan saya sendiri nanti akan cerita tentang topik disertasi saya kemudian untuk acara terima kasih terima kasih